Halo Sobat Faners, jumpa lagi dengan gue Chris Bekripto disini Semoga dimanapun kalian berada, kalian sehat selalu dan dalam kondisi yang baik-baik aja Kalau misalnya gue udah bahas ya untuk minggu ini gue udah bahas 2 poin alternatif di luar ETH Yang setelah ETH itu berubah ke Proof of Stake 2 poin alternatif yang udah gue bahas sejauh ini adalah Ethereum Classic dan juga Argo Biarpun sebenernya di video sebelumnya lagi gue udah sempet bahas 5 poin Yang kayak punya potensi untuk menggantikan ETH untuk kita mainin alternatifnya gitu loh Nah jadi tapi di video-video ini gue bakal lebih dalam Jadi punya waktu khusus ya untuk membahas ini Dan kembali lagi baik-baik aja gue mau ingetin ke sobat-sobat mainus Bahwa untuk selalu melakukan riset pribadi Jadi sekalipun kalian misalnya udah nonton video gue Dan syukur-syukur dari kalian yang nonton ada yang kalian ambil Mungkin ada juga yang kalian gak ambil Atau mungkin ada yang gak setuju dan ada yang setuju dengan hasil riset gue Gak ada masalah Tetapi yang penting adalah setiap orang yang menonton video-video gue soal koin-koin kemarin Ya untuk menggantikan ETH adalah kalian melakukan riset sendiri lagi Dan jangan gampang percaya dalam sebuah cuma satu artikel atau cuma dua artikel Kulik lagi lebih dalam kalau bisa kalau misalnya kalian mau kulik lebih dalam lagi Kalau misalnya dalam khusus gue adalah gue selalu buka website dari koin itu Jadi kan mereka ini gak kayak bitcoin ya Yang kayak gak ada yang tim developer kita gak tau Beberapa koin itu tuh semua punya tim developer Punya yang bikin, ada yang buat Jadi disini tuh selalu ada website-nya lah yang bisa kita akses Kayak Arunco, Ethereum Classic, Raven semua Ada website-nya jadi kalian bisa tinggal buka Kalian bisa lihat dia awalnya gimana Terus pencapaian dia udah sampai mana Kalau misalnya kalian mau lihat yang super lengkap dan super bagus Itu sebenarnya ada di Cardano dan Ethereum ya Sejauh ini website-nya yang paling menurut gue jelas gitu Tujuannya apa dan mereka sudah sampai di roadmap yang mana Jadi roadmap-nya kan dikasih tau tuh Tetapi kalau yang lain-lainnya mungkin masih dalam develop ya Jadi agak-agak kurang sih Flux juga bagus Nah tapi kali ini gue mau bahas koin yang Gimana ya, yang di-hype ya Yang di-gadang-gadang Bakal jadi koin yang besar Terutama di tahun 2021 kemarin ya Koin ini tuh kayaknya Udah nge-hype banget Kayak karena Koin Raven koin ini tuh Platformnya lumayan besar ya Platformnya lumayan besar Nah yang bikin si Raven itu hype itu ya Menurut gue ya Itu adalah Raven itu hasil forking dari Bitcoin Jadi kodenya Bitcoin di hard fork untuk membuat si Raven Nah jadi Banyak banget orang yang bilang Raven koin itu adalah Bitcoin 2.0 Tapi balik lagi Ingat ya Sobat-sobat banyak yang lain Bitcoin itu gak ada yang namanya Bitcoin 2.0 Gak ada Bitcoin 1.5 Gak ada Bitcoin cuma 1 Ini cuma sebutannya aja Bitcoin 2.0 Jadi ini gue kasih kutip nih Sebutannya aja Bitcoin 2.0 Karena dia itu adalah hasil hard forknya Jadi dia memakai source code-nya si Bitcoin untuk bikin Raven Ya jelas nih ya Nah terus Raven itu Punya limit Limit koin juga yang bisa dimainin Ya sama kayak Ethereum klasik Jadi fungsinya apa sih sebenernya Koin-koin ini tuh Melimit koin dia gitu loh Kenapa semuanya gak kayak Ethereum aja gitu ya Infinity supply Semua orang bisa mining Sebenernya adalah karena Dengan Kelangkaan koin itu ya Dengan Maksimalnya koin itu ya Harga koin itu tuh akan Menjadi semakin mahal ya Jadi sebutlah Bitcoin ya Bitcoin kan cuma ada 21 juta ya 21 juta dan setiap 4 tahun sekali kan Halving ya Terjadi Jadi setiap Setiap tahun Koin yang didapatkan oleh miners Itu kan Semakin berkurang Semakin berkurang gitu ya Setiap tahun sekali Sama gitu loh Raven coin juga tujuannya adalah itu Jadi semakin banyak orang yang beli koin Itu Jadi semakin sedikit koin yang bisa di Diproduksi gitu ya Semakin sedikit koin yang didapatkan Tapi Daripada dia juta Ya kan Dia itu 21 miliar Raven coin Jadi kalau misalkan kalian mining Raven coin nih Itu tuh Dapatnya tuh lumayan ya Berapa puluh Berapa ratus gitu ya Berapa puluh koin Berapa ratus koin gitu Jadi kalau Raven tuh Pendapatnya juga Besar gitu loh Enggak cuma sedikit Gitu ya Nah terus Apalagi nih Algo Algoritmnya Daripada dia kan Algoritmnya pakai Bitcoin punya Tapi dia sedikit modif Jadi dia kasih nama Kau Pau Jadi kenapa Kau Pau nih ya Ini sedikit informasi Fun fact lah ya Sedikit fun fact Di belakangnya Kenapa namanya Kau Pau Jadi kalau misalnya Kalian buka website-nya tuh Raven itu kan namanya Burung ya Terutama dia adalah Burung gagak Burung gagak kan suaranya Kayak kau gitu ya Kayak ada suara Suara burung gagak Kayak kau Kayak kau gitu ya Jadi makanya mereka kasih nama Kau Pau Kau Suara dari suara burungnya Pau-nya itu tuh Sebenarnya sih ceritanya Proof of work gitu Untuk menunjukkan bahwa Si Raven ini tuh Khusus untuk para miners Gitu loh Lalu dibuat pada tahun 2018 Jadi sebenarnya ini bisa dibilang Poin yang masih sangat baru ya Dan Lumayan lah Banyak ya Di-hype banyak miners Di-hype banyak orang gitu ya Jadi Namanya kedengeran Padahal kalau bisa kita lihat Harganya ya Dari segi dolar ya Per gue bikin ini aja Dia baru Di 0,03 dolar gitu loh Satu dolar aja belum Jadi Hype-nya lumayan lah Ya biarpun Dia agak lambat Nah jadi tujuan utamanya sih Recent tuh apa Kok ada si Raven coin gitu loh Jadi kan Memang setiap coin itu Sebenarnya mereka tuh punya Misi yang berbeda-beda ya Kayak Ergo Dia kan ada Sebuah misi Gimana dia tuh pengen bikin Smart contract tuh gratis Jadi orang bisa bikin Aplikasi Debs gitu ya Decentralized aplikasi Itu free Gak usah bayar-bayar Kayak Ethereum gitu ya Nah kalau Ethereum sendiri Dia punya misi adalah Biar transaksi itu tuh Bisa Gimana ya Bisa kayak Multi border gitu loh Jadi gak ada batasan Terus Kalian bisa bangun Aplikasi di Ethereum Nah Sedangkan si revenue itu Misinya apa Misinya adalah Transaksi yang private gitu loh Transaksi yang gak bisa Dissentuh siapa-siapa Yang gak ketahuan sama siapa-siapa Jadi Lebih kayak Menghargai privacy lah Jadi kayak Kalau misalnya kalian Kulik-kulik gitu ya Misalnya nih Dari point A ke point B Ada transfer gitu ya Sebenarnya si Adi Transfer si Brandon Nah Nanti Transaksi itu tuh Private antara Adi dan Brandon Ada yang tau Misalnya ada orang lain gitu Kayak mau interfere gitu Dia mau tau Dia buka nih Langsung ke blockchain Blockchain statusnya gitu ya Oh ini siapa sih yang transfer gitu Nah itu gak ketahuan tuh Ceritanya si Raven tuh Mau mendevelop Yang kayak begitu gitu loh Jadi Makanya dia tuh Butuh banyak miners Jadi semakin banyak miners Semakin banyak transaksi Yang bisa diproses Dalam satu waktu gitu loh Nah Terus kalau gitu Kontranya Apa nih ya Nah ini Kontranya adalah Koinnya itu lambat Ya dia Pergerakannya Perubahannya itu Terlalu lambat Jadi orang kayak Kesel juga gitu Nunggu ya Jadi Misalnya contoh aja ya Contoh Cardano NFT itu Mungkin di develop Cuma dalam waktu Satu tahun Atau misalnya Ethereum Bahkan waktu Ethereum Baru keluar Dia tuh langsung Langsung ada yang kayak Semacam Open C gitu ya Yang bisa Minting ya Minting NFT gitu Dan itu kan dalam waktu Cepat Sedangkan si revenue Itu lambat Dia bahkan Revenue NFT itu Kalau gak salah Baru aja Dia kan dibikin 2018 Tapi NFT itu kan juga Sebenarnya udah Ngetrendnya udah agak Kebelakang ya Agak lewat-lewat dikit lah Tetapi NFT itu Dia baru aja develop Kayak sekitar Tahun lalu Pertengahan ke tahun ini Dan itu kan udah Lumayan ketinggalan ya Nah terus Apa lagi nih Use case-nya yang masih sedikit Yang kayak tadi gue bilang Soal transaksi itu Mungkin Mungkin Kalau misalnya kalian Di komunitas revenue Gitu apa gimana Mungkin udah banyak Yang pakai Tetapi Kalau misalnya kalian Keluar dari komunitas itu Sebenarnya Untuk transaksi private itu Transaksi di sekitar Ekonominya revenue Itu masih termasuk jarang Jadi Dan orang yang pakai Smart contract nya revenue Pun masih sangat sedikit Ya Nah terus Engagement Nah jadi Engagement-nya ini Yang agak sulit Ini supply and demand Dia tuh harus selalu Kontrol supply and demand Jadi memang Memang bagus ya Yang namanya terjadi Halving Halving coin itu bagus Untuk menaikkan harga Sebuah coin Ya jadi Karena coin yang didapatkan Setiap tahun itu Bakal semakin sedikit Ya atau mungkin Dalam kasus bitcoin Setiap 4 tahun sekali Coin yang didapatkan Semakin sedikit Otomatis harga Yang dipasar Akan semakin Naik gitu loh Karena kan Mungkin Dimana tinggi Tapi supply-nya rendah Nah sedangkan si Raven ini kan Total supply-nya itu kan 21 miliar Tetapi Apakah demand-nya itu Setinggi itu Apakah demand di pasar itu Si Raven ini itu Setinggi itu Sampai kayak orang-orang Mungkin mau beli Ya kan Jadi Supply and demand-nya ini Engagement-nya ini Menurut gue masih agak kurang ya Dilihat dari Harganya lah Yang masih Dalam bentuk dolar ya 0,03 dolar gitu loh Biarpun Pas all time high-nya Sempat Nyampe ke 4 dolar ya Sekarang kan udah 0,03 dolar Dan itu kalau gak salah Tahun lalu Dia sempat Setinggi itu Nah Terus Apa nih Kalau gitu Keuntungannya Untuk kita Mining Raven Keuntungannya Hampir sama Seperti kalau Orang pertama kali Mining Ethereum Ya Waktu tahun 2015 itu Waktu pertama kali Mining gitu ya Ini tuh termasuk Koin yang masih Sangat early Ya Masih sangat awal Tetapi sudah Sangat hype Jadi kalau misalnya Kalian Mining sekarang Kalian tuh masih Dapat kemungkinan Koin-koinnya tuh Masih banyak Dapat Dapat banyak banget Masih Kalau dapet koin Reven Dan Dan yang namanya juga Spekulasi ya Harapan Reven itu Karena dia Bitcoin Hardforknya Bitcoin Orang-orang itu Tetap mengharapkan Bahwa si Reven ini tuh Di masa depan itu Nilainya bakal Nanti tinggi banget Jadi sekarang Banyak orang tuh Yang berkorban Ah gua mining Reven aja Ya gak berkorban juga Sebenernya Kalau misalnya kalian Kayak gue nih Ini gue kan Salah satu koin yang Cocok untuk gue Mining kan Reven ya Nah kalau gue Hitung-hitung Sebenernya Dari segi listrik Hampir sama Ya Gak Gak bener-bener Terlalu melonjak Seperti yang Kayak orang-orang bilang Jadi Temperaturnya Memang tinggi ya Nah ini juga Salah satu kontra Untuk miner Jadi si Dari Memori Temperaturnya Tinggi banget Ya lumayan lah Untuk yang kayak Orang yang Gak pernah ngeliat Memori Temperatur Setinggi itu Gue Jernya gue Agak kayak Wow Ini tinggi banget nih Karena gue kan Di ruangan gue Ini gudang ya Dan ini Ruangannya sempit Jadi Sirkulasi panas itu Harus sangat-sangat Gue pikirin gitu Ya Jadi Kalau misalnya Nantipun gue Reven Mungkin Mungkin akan Ada terjadi Perubahan Ruangan Gitu Apa lagi nih Nah Balik lagi Ke Supply and demand Jadi ini Pendapat pribadi Jadi kan Yang tadi gue Udah jelasin Soal supply and demand Engagementnya Jadi kita Seandainya demandnya Demandnya tetap rendah Supply-nya tetap tinggi Ya Kalau bisa tetap Gak ada orang yang mau Ini akan sangat sulit sekali Koin ini untuk Thriving Untuk Bekerja Untuk berjuang Di dunia Di dunia Crypto ini Jadi kalau misalnya Seandainya supply Apa yang terjadi Seandainya demandnya tetap rendah Supply-nya tetap tinggi Bagaimana pun juga kan Developer juga Orang-orang ini kan Team-team developer ini kan Kalau misalnya Koinnya belum Maju gitu ya Sebutlah ini Startup gitu loh Butuh berapa tahun gitu loh Untuk mereka tuh Kayak Gak menghasilkan gitu loh Ya kan Jadi kalau misalnya Demandnya rendah Supply-nya tinggi Lama-lama Koin itu bubar Nah jadi ini Salah satu resiko Yang mesti dipikirin Sama Minus-minus Reven gitu loh Menurut gue Jadi seandainya Sekarang kan Harganya juga masih Belum terlalu Terjadi perlonjakan ya Ke harga yang signifikan Sebutlah satu dolar Belum sampai ke sana ya Sekarang aja masih di 0,103 Jadi Seandainya supply-nya Tetap tinggi Tapi demandnya tetap rendah Harganya akan cuma segitu Segitu aja gitu loh Mungkin sekarang sih Kalau misalnya terakhir Gue lihat grafiknya Di coin market cap itu masih kayak Untuk volume coin yang Beredar sih Tinggi Market cap-nya juga tinggi Jadi masih oke lah Untuk terus maju Karena Dilihat umur coin-nya Juga baru 19, 20, 21 Oh 4 tahun Jadi Kita bisa lihat ke depan lah Jadi Untuk orang yang maini Reven Menurut gue Itu Lebih ke spekulasi lah Ya Kayak Apakah dia akan tinggi Pesan dia tinggi ya Sudah Gue jual aja Gue lepas nih semua coin Karena Kayak Beberapa temen gue Ada Ya 4-5 orang lah Temen gue yang Punya farm-nya cukup Gede Yang punya lebih dari 2 rig Dia punya 4-5 rig Dia ada coba Satu Satu rig itu Dia korbanin Bukan korbanin ya Satu rig itu Untuk percobaan Mining Reven Dan sejauh ini Menurut dia Untuk dijual Sekarang pun Nggak Masih belum Sepadan Masih belum worth it Terus gue ditanya Kayak kenapa Lo gak jual tahun lalu Waktu tahun lalu Dia belum dapetnya Sebanyak ini Gitu loh Jadi Lebih dilema ya Dilema Dan Apakah gue Nanti akan Mining Reven Sangat mungkin Dan gue rasa Strategi semua orang Yang main Reven nantinya Adalah mereka Kan jimpen dulu Daripada Untuk langsung jual Setiap bulan Jadi kalau misalnya Sobat Mainers ini Punya strateginya Yang setiap bulan Dijual Mungkin Reven kurang cocok ya Sangat Sangat-sangat Kurang cocok Tapi kalau misalnya Kalian adalah Tim hodl Tim hodl family Ini kita nih Kalau kalian hodl Menurut gue Masih worth it Jadi kalau misalnya Orang-orang kayak gue Ini kan cuma Sampingan gue Jadi Koin yang gue dapat pun Tetap gue hodl Mau gimana pun caranya Jadi Itu lebih worth it Lebih pas strategi Untuk orang-orang yang Mau main Reven Nah Video ini udah cukup panjang Jadi Sampai disini dulu ya Sobat Mainers Kalau kalian suka Video ini Boleh di like Komen di bawah nih Pendapat kalian Soal Reven Soal Ergo Soal ETC Yang kemarin udah gue bahas Coba Kita diskusi lagi di bawah Biar Sobat-sobat Mainers yang lain Juga bisa Ikutan bantu jawab Juga boleh Kita diskusi Pokoknya di kolom komentar Oke Seperti video kali ini Sampai disini dulu Kalau suka channel gue Boleh subscribe Oke Sampai disini dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Mainers